Film ini diangkat dari buku yang saya tulis Selama 3 tahun setengah Dan buku itu dalam waktu singkat tembus ratusan ribu terjual Hanya lewat jaringan dakwah Film ini berdasarkan atau terinspirasi dari kisah hidup Ustadz Ahmad Al-Habsi Dan kemudian diolah sedemikian rupa Menjadi sebuah cerita yang luar biasa menyentuh oleh Mbak Oka Aurora Dalam novel dengan judul yang sama Kemudian ketika diterjemahkan menjadi skenario Saya bersama tim juga mencoba mengadaptasinya ke layar gambar dan suara Dan menjadi sebuah tontonan yang insya Allah setelah menyaksikannya Para penonton akan mengalami semacam wisata hati Tapi juga mendapatkan semacam bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan Sebenarnya aku justru tahu filmnya Rencana mau dibikin filmnya duluan sebelum bukunya Setelah aku dapat informasi dari Mas Haditya Bahwa ini akan difilmkan terus ketemu sama Ustadz Ahmad langsung Akhirnya baru Ustadz Ahmad disitu kasih tahu ini sebenarnya dari novel loh Nah ini dia bukunya baru disitu aku mulai baca Tapi memang proses dramatisasi dari novel yang diangkat ke film ini juga gak berlebihan Jadi memang sesuai karena ini adalah diangkat dari kisah nyata kan Aku nak buat kontrak akhirat sama Umi Kontrak apa? Cari beli Aku nak bagi duo seluruh penghasilanku sama Umi 50-50 Kasih ya teman Itu mungkin pertama dari hasil si acara Umi Misal Umi Film ini bercerita tentang bagaimana seorang anak Dan kita sebagai anak menyadari bahwa betapa mulianya orang tua kita Mengalahkan segala hal yang ada di atas muka bumi ini Selain orang tua tentu saja di atas segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengenai cerita ada surga di rumahmu Subhanallah banget Itu mengisahkan kepribadian seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya Mirip sekali ceritanya dengan kisah pribadi dari saya sendiri Yang saya petik dari sini adalah Begitu mulianya seorang doa seorang ibu Doa kedua orang tua Yang bisa mencapai kesuksesan buat anaknya Bagi kita semua yang masih muda-muda Jangan pernah lupa untuk selalu minta ridoh restu dari kedua orang tua kita Inilah sungai emosi Dari dulu gak pernah berubah Selalu cantik Adiknya Ustadz? Oh, bukan Teman Kalau memang kau cinta Kenapa tidak kau katakan baik? Cak Nyoko punya hati sama Ustadz itu ya Kau inget ya Dia itu siapa? Kita ini siapa? Harapan itu saja film ini bisa memberikan pemahaman Atau memberikan pandangan baru terhadap kita Bahwa orang tua Seperti halnya dalam tagline film ini Yaitu Sesungguhnya surga itu begitu dekat Tetapi kenapa kita mencari sampai jauh Jadi mudah-mudahan setelah menonton film ini Kita bisa semakin menyayangi ibu kita Menyayangi ayah kita Betapa mereka sudah berkorban untuk kita Dan pada diri mereka lah kita sebenarnya bisa menemukan surga Harapan saya untuk film ini adalah Bahwa setelah menonton Teman-teman yang mungkin jauh dari orang tua Atau yang dekat tapi jarang ketemu Angkat telpon dan telpon orang tua Tanyakan kabar mereka Film ini dari awal memang kita hadirkan Dengan sebuah harapan Ingin membuat sebuah gerakan cinta orang tua Karena kita melihat Indonesia saat ini sedang dilanda krisis akhlak Banyak kacang lupa dengan kulitnya Banyak anak-anak yang menjadi majikan bagi ayah ibunya Sementara orang tua itu adalah syurga terdekat dari Allah untuknya Nah Pesan film ini kental dengan pesan-pesan moral Pesan-pesan akhlak Yang insya Allah bisa menumbuhkan rasa kesadaran Untuk bisa mencintai, menghargai orang tua Karena kunci sukses kita sebenarnya ada di lisan ayah ibu kita Sampai jumpa di video selanjutnya